Desa Sungai Payang di Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara dengan 244.736,17 hektare dan sebagian wilayahnya seluas 2.546,74 hektare menjadi lokasi IAN. Dengan penduduk sebanyak 2.963 jiwa yang terdiri dari 928 kepala keluarga dan mayoritas sebagai petani. Dengan angka kemiskinan mencapai 22 persen pada tahun 2016 dan menjadi 30 persen per Juni tahun 2022. Jumlah perusahaan yang beroperasi di Desa Sungai Payang mencapai sekitar 5 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu para dan perkebunan. Kemitraan BUM Desa dengan Masyarakat dimulai saat penyamaan visi dan misi desa dengan visi dan misi pemerintah daerah pada tahun 2017 yang difasilitasi oleh BAPEDA dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang juga dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang beroperasi di Desa Sungai Payang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, keberadaan BUM Desa yang sejahtera mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi desa seperti membuka pangan pekerjaan dan mampu menurunkan angka kemiskinan yang status desanya dulu, desa sangat tertinggal saat ini menjadi desa mandiri. Pada kesempatan tersebut ditegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui BUM Desa Payang Sejahtera dengan membentuk badan hukum. Dengan BUM Desa berbadan hukum, maka BUM Desa dapat mengikuti tender proyek yang dilelang oleh perusahaan. Dari lelang yang didapat tersebut, BUM Desa mengerjakan pekerjaan tersebut dengan pola kemitraan bersama masyarakat desa dan pelaku usaha desa Sungai Payang. Keperadaan BUM Desa Payang Sejahtera sejalan dengan salah satu misinya yaitu bermitra dengan masyarakat. Alhamdulillah dengan BUM Desa kami telah berkembang pesat di mana ada penambahan unit usaha dari 6 unit usaha menjadi 11 unit usaha. Mengelola omset sebesar Rp14 miliar pada tahun 2021 dan pada bulan Juni sudah mencapai Rp12 miliar lebih dengan kontribusi pajak sebesar Rp900 miliar.